Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk kita semua Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu social networking Mengapa harus membangun social networking Dan kita baru sampai pada penjelasan tentang perkuat personal branding Anda Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang bangun social networking dimanapun Anda berada Bagaimana caranya? Personal branding secara efektif meningkatkan kepercayaan orang lain kepada diri Anda Hal ini yang membuat mereka lebih yakin untuk bekerja sama dengan Anda Selain itu apabila Anda dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan mereka Maka secara tidak langsung hal tersebut akan menghasilkan loyalitas dan kredibilitas yang semakin tinggi Personal branding Anda adalah keunggulan kompetitif yang memisahkan Anda Dari pesaing di hadapan calon atasan maupun pelanggan Anda Semakin Anda membangun personal branding dengan baik Maka Anda tidak lagi perlu bekerja keras untuk meyakinkan orang lain Bahwa kehadiran Anda menjadi solusi terbaik untuk masalah atau tantangan yang sedang mereka hadapi Memang tidak semua orang memiliki keterkaitan dengan karir Anda Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Apabila orang tersebut memiliki relasi yang pada akhirnya dapat membantu Anda Menciptakan personal branding juga memudahkan Anda mendapat kepercayaan dari orang lain Baik untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan atau mulai mendirikan bisnis sendiri Anda pastinya tahu saat ini semua dimudahkan dengan adanya media sosial Berhubungan melalui media sosial akan membuat orang-orang tetap mengingat Anda dengan jauh lebih mudah Jadi jika mereka memiliki sebuah kesempatan Mereka akan ingat untuk menawarkan kepada Anda terlebih dulu dibandingkan dengan orang lain Buat akun profesional dan konsisten dengan menggunakan gambar profil yang sama Untuk setiap akun media sosial Anda Mulai dari Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram Tulislah biografi profil secara ringkas Termasuk situs blog profesional atau halaman arahan yang menunjukkan portfolio Anda Dengan begitu orang lain akan lebih mudah untuk mempelajari lebih lanjut Tentang kepribadian dan keterampilan yang Anda miliki Ingat, gunakan media sosial dengan bijak Sehingga jangan sampai media sosial justru menjadi bahan penilaian negatif tentang diri Anda Sekian video tentang bangun sosial networking Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh